Halo, Assalamualaikum sobat semua. Bagaimana kabar sobat semua? Saya doakan semoga dalam keadaan baik, sehat, dan sukses selalu. Nah, kali ini saya akan berbagi pengalaman tentang cara mengisi formulir pajak Amerika Serikat bagi partner YouTube. Cara ini tanpa harus mengisikan nomor NPWP, namun potongan pajaknya hanya sebesar 10% saja, dan bukan 30%. Bagaimana cara mengisinya agar mendapatkan potongan pajak yang sedikit? Simak video ini sampai selesai. Untuk memulainya, kita masuk ke Google AdSense. Di tahun 2002 ini, Google AdSense mempunyai tampilan yang baru. Ini halaman beranda Google AdSense saya. Biar lebih jelas tulisannya, saya perbesar dulu gambarnya. Nah, di bagian atas ini ada peringatan berupa tanda seru dengan keterangan, penting, periksa apakah informasi pajak tambahan diperlukan dari Anda. Semua kreator dan partner YouTube wajib mengirimkan informasi pajak untuk memastikan bahwa pajak yang berlaku pada pembayaran Anda telah akurat. Jadi, sebagai kreator atau partner YouTube, kita wajib memberikan informasi pajak. Kemudian, untuk melanjutkan, kita klik atau tekan tulisan Kelola Info Pajak. Kemudian, di halaman Kelola Info Pajak ini, kita langsung klik atau tekan saja tombol Tambahkan Info Pajak. Nah, di sini muncul halaman seperti ini. Sobat bisa baca pajak dulu isi atau saran dari Google AdSense ini, atau bisa juga langsung melanjutkan prosesnya dengan menekan tombol Mulai Formuler Pajak. Kemudian, di sini kita disuruh masuk ke akun Gmail kita. Masukkan akun Gmail kita, lalu masukkan passwordnya, kemudian tekan tombol berikutnya. Nah, selanjutnya di halaman ini, kita disuruh menjawab beberapa pertanyaan. Yang pertama, kita disuruh memilih jenis akun. Karena channel saya milik sendiri, bukan milik entitas ataupun perusahaan, maka saya pilih perorangan. Kemudian, tekan tombol berikutnya. Kita scroll ke bawah. Kemudian, pertanyaan berikutnya adalah, Apakah Anda warga negara atau penduduk Amerika Serikat? Kita pilih tidak. Kemudian, tekan tombol berikutnya. Scroll ke bawah. Pertanyaan berikutnya adalah, memilih jenis formulir pajak W-8. Di sini ada dua jenis formulir. Untuk W-8 band adalah, formulir ini paling sering digunakan oleh individu non Amerika Serikat. Sedangkan W-8 EC adalah, formulir ini paling sering digunakan oleh entitas bisnis. Maka kita pilih yang atas, yang individu non Amerika Serikat yakni W-8 band. Kemudian tekan tombol, mulai formulir W-8 band. Selanjutnya, di halaman ini, kita disuruh mengisi identitas kita. Untuk bagian nama kita, sudah otomatis terisi. kemudian di bawahnya, kita pilih negara tempat kita tinggal. Maka kita pilih Indonesia. Scroll ke bawah lagi. Nah, di bagian ini, kita disuruh mengisikan nomor wajib pajak kita, atau NPWP. Berikut keterangannya. Nomor identitas wajib pajak, atau TIN, adalah nomor identifikasi yang diwajibkan oleh IRS ke penerima pembayaran untuk menyediakan beberapa formulir pajak. Jika Anda mengklaim perjanjian pajak, Anda harus memberikan TIN asing, atau TIN Amerika Serikat. Jadi, di bagian ini, kita disuruh mengisikan nomor wajib pajak, atau NPWP kita. Namun, kalau tidak punya NPWP, sobat bisa mengisinya dengan nomor NIK, yang ada di KTP. Ini saya isikan dengan nomor NIK, yang ada di KTP saya. Untuk kolom di bawahnya, biarkan saja seperti defaultnya. Tidak usah dirubah. Kemudian, tekan tombol berikutnya. Kemudian, di halaman ini, kita disuruh mengisikan alamat kita. Di alamat tinggal permanen, kita checklist saja kotaknya. Kita centang. Kemudian, untuk memudahkan pengisian, jangan isi dulu alamatnya. Kita scroll ke bawah dulu. Kita checklist, atau centang dulu di bagian alamat surat, sama dengan alamat tempat tinggal tetap. Nah, dengan cara ini, ketika kita klik di dalam kotaknya, maka secara otomatis, sudah muncul alamat kita dengan sendirinya. Tidak perlu mengetikan alamat kita lagi. Karena, kita sudah mengisinya waktu pendaftaran di Google AdSense. Kalau sudah komplit pengisian alamatnya, kemudian tekan tombol berikutnya. Kemudian, pertanyaan berikutnya adalah, apakah Anda mengklaim tarif pemotongan atau pemungutan pajak yang lebih rendah berdasarkan perjanjian pajak? Maka, kita pilih ya. Kemudian, kita checklist, atau centang di bagian penduduk negara atau wilayah yang mengklaim perjanjian dengan Amerika Serikat. Kemudian, di dalam kotak di bagian bawahnya, kita isikan negara Indonesia. Kemudian, scroll ke bawah. Lalu, di bagian tarif dan ketentuan khusus, centang di bagian layanan dalam kurung seperti AdSense. Kemudian, di bagian pasal dan ayat, kita klik, dan pilih pasal 8 ayat 1. Dan di kotak tarif pemotongan pajak, kita klik, dan pilih 0% tarif perjanjian yang lebih rendah. Kemudian, jangan lupa, centang juga di bagian alasan. Kemudian, scroll ke bawah. Lalu, centang di bagian Royalty Film dan TV. Kemudian, di bagian pasal dan ayat, kita klik, dan pilih pasal 13 ayat 2. Dan di kotak tarif pemotongan pajak, kita klik, dan pilih yang 10% tarif perjanjian yang lebih rendah. Kemudian, di bagian alasan, kita centang juga. Kemudian, scroll ke bawah lagi. Lalu, centang di bagian Royalty Hak Cipta Lainnya. Kemudian, di bagian pasal dan ayat, kita klik, dan pilih pasal 13 ayat 2. Dan di kotak tarif pemotongan pajak, kita klik, dan pilih yang 10% tarif perjanjian yang lebih rendah. Sama dengan yang di atasnya tadi. Kemudian, di bagian alasan, kita centang juga. Kemudian, tekan tombol berikutnya. Kemudian, di bagian peratinjau dokumen, kita cek apakah sudah benar pengisian data tadi. Kalau sudah yakin, centang di bagian saya menyatakan bahwa saya telah meninjau dokumen pajak yang dibuat sejauh pengetahuan saya. Dan saya yakin bahwa dokumen tersebut sudah benar dan lengkap. Kemudian, tekan tombol berikutnya. Sekarang kita sampai di tahap kelima, bab sertifikat. Scroll ke bawah. Kemudian, di bagian tanda tangan Anda, ada pertanyaan. Apakah Anda orang yang disebutkan di bagian identitas pajak yang menandatangani formulir ini? Kita pilih, ya, saya adalah orang yang disebutkan di bagian identitas pajak yang menandatangani formulir ini. Kemudian, isikan nama lengkap kita di kolom bawahnya. Kemudian, tekan tombol berikutnya. Kemudian, di bagian aktivitas dan layanan yang dijalankan di Amerika Serikat. Di bagian bawahnya, ada pertanyaan seperti ini. Pernahkah individu yang disebutkan di bagian identitas pajak melakukan aktivitas dan layanan apapun untuk Google di Amerika Serikat? Kita pilih, tidak. Dan kita centang juga pernyataan di bawahnya. Saya menyatakan, bahwa layanan yang diberikan kepada Google atau afiliasinya akan dijalankan sepenuhnya di luar Amerika Serikat, dan seterusnya. Kemudian, di bagian pernyataan tertulis perubahan status. Di bawahnya ada pertanyaan, apakah Anda memberikan info pajak untuk profil pembayaran baru atau yang sudah ada yang belum menerima pembayaran, dan seterusnya. Karena saya belum pernah menerima pembayaran dari Google AdSense, maka saya pilih yang pertama, yaitu, saya memberikan info pajak untuk profil pembayaran baru atau yang sudah ada yang belum menerima pembayaran. Kemudian, tekan tombol berikutnya. Nah, sekarang kita sampai di tahap ketujuh atau tahap terakhir, yaitu pelaporan pajak. Scroll ke bawah, di bagian pengiriman secara elektronik dalam kurung direkomendasikan. Kita centang kotak di bawahnya, di bagian Saya menyetujui perjanjian pengiriman tanpa kertas. Untuk bagian Terima dokumen melalui surat, kita biarkan saja. Saya rasa tidak perlu dicentang. Kemudian, tekan tombol Kirim. Kita tunggu sebentar proses pengajuan formulir pajak ini. Dan Alhamdulillah, tidak menunggu lama, formulir pajak W-8 band-nya langsung disetujui. Di sini statusnya disetujui. Dan keterangan tanggalnya 8 September 2022. Kemudian, untuk keterangan film dan TV, tarif pemotongan pajaknya 10% dengan status B-CLAMP. Untuk hak cipta lainnya, tarif pemotongan pajaknya juga 10% dengan status B-CLAMP. Dan untuk formulir W-8 band, layanan tarif pemotongan pajaknya 0% dengan status B-CLAMP. Nah, begitulah sobat semua cara mengisi formulir pajak Amerika Serikat. Ternyata tidak begitu sulit. Hanya butuh ketelitian saja dalam mengisinya. Oke sobat semua, saatnya berpamitan. Jika video ini bermanfaat dan memberi inspirasi, silakan like, subscribe, dan share video ini. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video saat selanjutnya. Dan akhir kata, Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.